Intro Kalau ingat masa lalu, kita sedih melihat sungai Karangungsep itu sekarang Sungai di masa lalu adalah serana transportasi sumber kehidupan Jadi selain transportasi, kita pikir sumber kehidupan Kenapa? Orang selalu berdia pekat sungai Kenapa? Karena di sungai ada kayu, di sungai ada ikan, di sungai ada air Orang tidak bisa hidup tanpa air, gimana pun di dunia ini Intro Jadi yang paling penting sekarang kumut ini sebenarnya menurut saya Kumutlah serai sampah di Karangungsep, karena di Karangungsep mendekati 1 juta warga Saya berpikiran kalau ada 50% saja berarti ada 5.000 yang kumut, berarti sekali kumutan 500.000 Dengan mengungut 5.000 kumutan itu berarti kan yang membuang, yang tidak membuang itu ya Satu tupok si RT, tugas dan kewajiban RT yang terakhir, kalau tidak salah nomor 10, itu mencintai lingkungan Satu tupok si RT, tugas dan kewajiban RT yang terakhir, kalau tidak salah nomor 10, itu mencintai lingkungan Kalau ingat masa lalu tentu kita sedih, tidak sudah mencintai Karangungsep ini sekarang Kalau ingat masa lalu tentu kita sedih, tidak sudah mencintai lingkungan Sungai di masa lalu adalah serana transportasi sumber kehidupan Jadi selain transportasi, tapi juga sumber kehidupan Kenapa? Orang selalu berdiam dekat sungai Kenapa? Karena di sungai ada kayu, di sungai ada ikan, di sungai ada air Orang tidak bisa hidup tanpa air, dimanapun di dunia ini Nah sekarang sumber airnya itu seperti yang kita saksikan sekarang, sangat menedih sekarang Apalagi dalam situasi kemarau seperti ini kan Sungai sudah berlaku seperti yang ada katakan, seperti tok sampak Tonton sampak terpanjang Tapi ini bukan sebuah gerakan kecil di mana saya, ini gerakan besar Kalau pemerintah melakukan gerakan ini, namanya ini gerakan kecil saya Tapi kalau ini masyarakat yang melakukan, ini gerakan yang sangat luar biasa Pantas untuk dihukum Jadi yang paling penting di Karangungus ini sebenarnya menurut saya satu Pungutlah selai sampah di Karangungus Karang- Karangungus ini mendekat satu juga warga Saya berpikiran kalau ada 50% saja berarti ada 500 ribu yang mungut Berarti sekali pungutan 500 ribu buang Dengan memungut 500 ribu pungutan itu berarti kan yang membuang Yang sudah pasti tidak membuang itu ya Nah itu Terus, apa namanya Kalau sudah pemungut, orang sudah tidak membuang lagi ke sungai ini Itu mudah kita, baik pemerintah maupun swasta maupun siapa untuk mengelola Menjadi aset yang terlantar ini menurut saya menjadi Menghasilkan itu sangat mudah Karena dia sudah tidak ada yang mencemah Terminologi yang digunakan sebagai merawat sungai Itu sangat tepat sekali Jadi bukan menjaga sungai dari kotoran, tapi merawat Merawat itu artinya orang yang memang sudah dalam kondisi tidak normal Orang sakit, sungai sakit, jadi mereka harus dirawat Itu sudah kata-kata yang tepat Saya percaya kalau gerakan ini semakin lama, semakin dibesarkan Oleh para pihak melalui komunitas-komunitas Baik di media sosial maupun di offline ya Ada orang-orang yang betul Saya percaya ini nanti bisa mengetuk seluruh warga Samarinda Untuk kembali membangun sungai Karamungus ini Tidak seperti dulu, itu mustahil Tapi akan lebih dari yang disini Palem-palem tumbuh disini Mulai palem pekotupai, palem merah disini Kemudian ada cemara udang, ada penisium berdiri disini Lalu ada taman-taman yang indah Itu benar-benar akan bilang seperti yang digantukan Surga itu seperti yang dibawahnya Saya percaya dengan gerakan itu Sepanjang kita konsisten Kalau tidak kita, masih ada anak kita Kalau tidak anak kita, masih ada cucu kita yang akan menawarkan Tapi memang harus dimulai dari kita Bukan dari orang lain Sebenarnya apa yang saya lakukan disini Sebagai ketua RT Saya hanya menjalankan fungsi saya sebagaimana mestinya Salah satu tugas dan kewajiban RT Yang terakhir kalau tidak salah nomor 10 Itu mencintai lingkungan Jadi apa yang kita lakukan disini Melarang orang parkir, jualan Agar ini tetap menjadi ruang publik Tetap buat menjadi tempat resapan air Itu sebenarnya kewajiban Kewajiban kita sebagai RT untuk menjaga lingkungan ini Di samping itu sebenarnya Banyak yang tidak dimengerti masyarakat Dan dari atas juga kurang sosialisasi Sebenarnya RT itu mempunyai hak otoritas Kita harus mengatur wilayahnya Kita punya hak otoritas untuk mengatur lingkungan kita Coba kita untuk mengatur lingkungan Jelas kita berhadapan dengan warga kita sendiri Bermasalah dengan warga kita sendiri Dan warga juga kurang mengerti hak kita itu Jadi saya harapkan sebenarnya Pemerintah lebih mengusosialisasikan Fungsi RT itu baik kepada RT sendiri Mampu kepada warga Agar kita tidak berhadapan dengan warga Menurut saya kalau sepakat Memang cepat kita cerdas Cepat kita cerdas Mungkin tiga bulan saja Tidak ada satupun yang membuang sampah Di sungai Karangkukus ini Itu bersih Sampah bersih dari permukaan Dari permukaan ya Saya tidak berbicara yang dalam nih Anda lihat sendiri Seperti uban sepeda macam Dari permukaan itu Maksud saya seperti kotak tempat Plastik resep yang diisi dengan sampah Seperti peti Bulu ayam Ayam, ayam, buku Merkarung, kursi Macam-macam itu Itu di permukaan Kalau air pasar Setiap minggu Tiga bulan Orang berani Ada yang mahmat Ada super power Ada orang yang Ini jahatnya asin Bisa mengatakan itu Itu saya kira Tiga bulan Saya jamin itu Tidak ada lagi Yang pasti kayak gitu Tidak ada lagi itu Ya kan Karena ini nanti kan Tiba semua Kalau dia pasang Tidak ada lagi Itu tinggal kita berpikir Jering Mau kita apain Kita berup Atau kita apain Jadi menurut saya itu Tetapi kalau itu Tidak dilakukan Menurut saya seperti Kawan Anda yang dari London Tidak ada lagi Tidak ada lagi 300 warga Itu memang benar Itu berpikir saya Karena kita lakukan ini Masalah utama yang kita Adami adalah warga Ketujuan kita dalam Ketujuan kita ini kan Memotivasi warga Agar tidak membuang Sampah ke sungai Sebesar apapun Kemampuan kita Untuk membuat Sampah ini Tidak ada berarti Selama Kesadaran warga Untuk tidak membuang Itu Masih Masih minim Jadi musuh kita Yang sebenarnya Tentang kita Yang sebenarnya Adalah warga Yang membuang sampah Bukan sampah Ini Karena sampah itu Mungkin bisa kita atasi Kalau warga sudah Tidak membuang Sampah di sungai Karena apapun Sebenarnya Tidak ada yang salah Yang salah Tempatnya yang membuang Cuma kalau dilanjutkan Pertanyaannya Siapa yang harus Menjijik orang Tidak membuang Ke sungai Itu yang saya Tidak mau Berjepat di situ Karena nanti Habis di meja Berjepat Ya kan Lebih baik kita Ini lakukan Kalau nanti Berita memang Punya uang Mau apa Kalau orang Sudah tidak Mau buang Kok keren Anak di sini Masih kecil-kecil Seperti ini Anda tidak tahu Itu dapat Dari pekerjaan ini Mereka diajari Dilatih Oh ada sungai kita Harus dibesekat Oh enak buat mandi Kalau berjep Kita tidak takut lagi Sama tembul-tembul Kan sesuatu yang Luar biasa Pendidikan itu Yang mahal Bukan memungkut sampahnya Memungkut sampahnya Menggarami air laut Ya Tapi orang-orang Terlibat Kemudian pohon Makin tertutup Lama-lama Menjadi pusat-pusat Alam Original Khas Samarinda Mudah-mudahan Wali kota mikir lagi Mudah-mudahan Pemerintah kota Wali kota kita yang baru Pak Nusiruan dan Pak Nusiruan Pak Nusiruan dan Pak Nusiruan Sekali waktu bisa Bersama-sama kita disini Memimpinkan ini Saya tahu mereka peduli dengan ini Mungkin Menunggu mereka dilatih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!